Ya, sudah diulangi. Ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya kembali dulu karena memang barusan lupa di-coaching ya. Eh, lupa di-recording. Kita hari ini akan membahas apa itu coaching dalam rangka diseminasi saya dalam kegiatan Guru Penggerak Jawa Barat. Nah, pada Guru Penggerak Jawa Barat ini ada salah satu tugas berehan, yaitu diseminasi konsep-konsep modul-modul yang sudah ada dipelajari di pendidikan Guru Penggerak Jawa Barat tersebut. Nah, hari ini Bapak dan Ibu saya ingin diseminasi tentang coaching. Di mana saya pernah melaksanakan coaching sering ya Bapak dan Ibu. Dan juga saya sudah punya beberapa dokumentasinya. Dan kita akan membahas tiga hal. Pertama, apa itu coaching? Konsep dasar coaching, kemudian coaching melalui tirta, kemudian supervisi akademik menggunakan konsep-konsep coaching. Nah, tadi sudah saya jelaskan ini, pada tahun 1500 itu kereta kuda dari Desakok di inovasi di inovasi kereta dengan keahlian pandai besi. Kemudian di Oxford digunakan untuk membimbing siswa untuk lulus. Pada 1860, coaching ini digunakan untuk di dunia olahraga, menjadi manajer, klub olahraga, atau pelatihnya. Kemudian tahun 1960-an, Bapak dan Ibu ini menjadi salah satu konsep yang digunakan pada human development. Digunakan di dunia kerja, digunakan di... intinya untuk membantu untuk membantu orang-orang gitu ya. Nah, membantu orang-orang. Dan juga tentunya, Bapak dan Ibu pastinya, Bapak dan Ibu ketika ngomongin, berbicara tentang coaching, pastinya Bapak dan Ibu juga pernah ya, pernah ngobrol sama siswa, atau ngobrol sama rekan sejawat, untuk memberikan... Iya ngobrol, tapi sering tanya-jawab, untuk membantu si orang tersebut yang kita ngobrol tadi, untuk pindah posisi dari posisi awal ke posisi yang diharapkan. Nah, itu juga sebenarnya coaching. Nah, kemudian di tahun 1995, itu ICF lahir. Nah, jadi ada coaching sesuai definisi, sesuai ICF itu lahir nantinya. Nah, apa? Nanti kita bahas. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru yang ada di hadapan saya ini, sepertinya ada guru BK, ada guru SD, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, coaching itu berbeda dengan pendekatan lain. Coaching itu beda dengan mengajar. Coaching itu beda dengan bimbingan. Tapi, bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah, bagaimana perbedaannya? Lalu, kapan dan bagaimana kita menggunakan masing-masing pendekatan? Karena, sebelum di sini, saya juga dengan Bapak dan Ibu semua di Bogor ya, tadi, saya sebagai fasilitator. Nah, bagaimana fasilitasi? Beda lagi, ternyata Bapak dan Ibu. Bedanya seperti apa? Seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, konsep dalam menyampaikan informasi, apa, sorry, menyampaikan informasi, membantu seseorang, helping relationship, Bapak dan Ibu, itu ada beberapa. Dan, kita akan bahas beberapa tersebut. Yang pertama, ada coaching. Yang kedua, ada mentoring. Yang ketiga, ada fasilitasi atau fasilitator. Ada training atau trainer. Ada counseling. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya yang bisa kita manfaatkan untuk membantu seseorang atau helping relationship. Nah, Bapak dan Ibu, tertulis ada, pertama, coaching. Yang kedua, mentoring. Ada fasilitasi, ada training, ada counseling, ada bimbingan nanti misalkan. Beda-beda ya. Ada mengajar misalkan. Nah, ini perbedaannya yang lima ini ada di sini. Yang pertama, kalau di sini, kalau dalam modulnya, Bapak dan Ibu, pertama, dibedakan dari tujuannya. Kalau coaching, mah, kalau coaching itu memaksimalkan potensi, kalau coaching itu memaksimalkan potensi, Bapak dan Ibu, kalau mentoring, mah, transfer pengetahuan, kalau fasilitasi, mah, mendapatkan kejelasan, kalau training, mengajari pengetahuan, kalau counseling, memecahkan masalah emosi atau psikologis. Nah, ini bedanya tujuannya. Maksudnya bagaimana? Kalau coaching, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah sempat bahas, bahwasannya, salah satu tujuan dari coaching itu adalah satu, memaksimalkan potensi. Kita mengetahui, sama-sama mengetahui, bahwa kita semua punya potensi. dalam pindah dari posisi tertentu ke posisi yang lain. Tapi kadang-kadang, Bapak dan Ibu, kita itu tidak berani melangkah. Atau, bukan tidak berani melangkah, atau misalkan tidak berani melangkah, atau belum menyusun strategi, misalkan. Tapi sebenarnya di otak ini sudah ada, di pikiran ini sudah ada. Tapi memang membutuhkan teman untuk mencurahkan, apa-apa sih, mengeluarkan apa-apa sih yang unak-unak yang ada di pikiran ini, untuk apa? Untuk tadi, mencapai tujuan baru itu. Mempindah ke tujuan baru itu. Nah, coaching itu seperti itu. Sebenarnya, potensinya mah sudah ada di orang yang, ininya, orang yang di coachingnya. Tapi, karena memang orang yang di coachingnya mungkin membutuhkan teman untuk bicara, atau misalkan, memang terjadwal, coaching terjadwal, misalkan seperti itu ya, maka memang ini disebut coaching. Beda dengan mentoring, Bapak dan Ibu. Kalau mentoring, biasanya bersifat transfer pengetahuan atau keterampilan. Biasanya ini perorangan atau kelompok kecil. Kemudian, fasilitasi. Beda lagi, kalau fasilitasi itu mendapatkan kejelasan. Misalkan ada dua kelompok atau tiga kelompok, atau kelas besar gitu ya, ada kelompok besar gitu ya, secara perorangan, itu kan, punya pendapat masing-masing. Punya pendapat masing-masing. Dan kita pengen membuat keputusan. Nah, itu adalah fasilitasi. Lalu ada training. Training mengajari pengetahuan. Bapak dan Ibu, mungkin, Pak tahu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada counseling. Bedanya tujuannya untuk memecahkan masalah emosi atau psikologis. Nah, Bapak dan Ibu itu dari tujuan. Kemudian dari sifat komunikasinya, Bapak dan Ibu. Coaching itu dua arah. Coaching itu dua arah. Artinya, ada komunikan dan ada komunikator dan ada komunikan. Dan dua-duanya saling berbicara. Kalau mentoring, Bapak dan Ibu, itu biasanya satu arah. Biasanya si mentornya yang menjelasan. Ini harus gini, 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 gini. Nah, gitu. Atau mencontohkan gini, gini, gini. Nah, itu mentoring. Kemudian ada fasilitasi. Ini dua arah. Bahkan lebih arah ya, banyak arahnya gitu kan. Karena semua orang mungkin punya pendapat. Di fasilitasi ini digabungkan. Kemudian dicari mana yang akan dipilih. Konsensusnya misalkan. Itu. Fasilitasi. Kalau training, Bapak dan Ibu itu satu arah. Mengajarkan pengetahuan. Biasanya trainer menjadi sosok yang paling tahu. Atau sosok yang, ya, sebutan saja sosok yang paling tahu tentang materinya. Nah, ini training. Lalu, counseling ini dua arah. Kalau counseling, ma, sebenarnya kan komunikasi. Wawancara. Kalau wawancaranya nggak direspon, berarti itu bukan counseling. Nah, ini counseling. Kemudian dilihat dari individu atau kelompoknya, atau jumlah sasarannya, Bapak dan Ibu. Kalau coaching itu dilaksanakan oleh individu atau kelompok kecil. Kalau coaching itu. Kalau coaching dilaksanakan dalam kelompok besar, itu susah. Nah, biasanya coaching itu dilaksanakan secara individu atau kelompok kecil. Mentoring dilaksanakan sama seperti coaching individu atau kelompok kecil. Biasanya kalau misalkan mentoring dilaksanakan dalam kelompok besar, itu biasanya disebutnya nanti training. Nah, gitu. Kemudian fasilitasi, itu dilaksanakan di kelompok besar. Training dilaksanakan dalam kelompok. Kemudian, kalau counseling, itu dilaksanakan secara individual. Sebenarnya, counseling juga bisa counseling kelompok. Tapi, ini mah lebih, ya, counseling individu dan counseling kelompok. selanjutnya, dalam hal penentu topik. Penentu topik itu berarti topiknya dari siapa, gitu ya. Nah, kalau topiknya berkaitan dengan topiknya dari siapa, Bapak dan Ibu, coaching itu topiknya dari koci. Dari yang di-coachnya. Bukan dari coachnya, tapi yang di-coachingnya. dari, kalau misalkan teman, kita coach sebagai coach, maka teman kita sebagai koci lah yang penentu topiknya. Kalau mentoring, biasanya dari mentornya. Dari orang yang mementor. Ke, ya, penentu topiknya adalah mentor. Kalau fasilitasi, penentu topiknya peserta. Kalau training, penentu topiknya adalah trainer. Sedangkan kalau counseling, penentu topiknya adalah counseling. Lalu, apalagi, Bapak dan Ibu, kita lihat dari perbedaannya dari keahlian terkait topik. Kalau coaching itu tidak perlu ada keahlian dari coachnya untuk membantu coach itu, untuk membantu orang yang di-coach itu ya, itu tidak perlu keahlian. Karena memang ini hanya sifatnya eksplorasi. Kemudian, kalau mentoring, itu harus. Karena ini yang mentor itu harus tahu. Karena dia yang mentransur pengetahuan. Kemudian, fasilitasi itu tidak perlu ahli dalam topik yang disampaikan atau yang difasilitasi. Kalau training, harus. Sama kayak mentoring. Kalau counseling, harus profesional. profesional. Lanjutnya, coaching. Itu rutin lebih dari satu. Mentoring, rutin lebih dari satu. Kalau fasilitasi, cukup sekali. Karena dari situ biasanya kita mengambil keputusan atau konsensusnya. Kemudian, training cukup satu kali. Tapi kalau counseling, rutin lebih dari satu kali. Nah, itu Bapak dan Ibu perbedaan dasar dari coaching dengan pendekatan yang lain. Nah, ini penjelasannya satu-satu. Pertama, fasilitasi digunakan untuk memetakan atau memahami suatu situasi. Misalkan harus ada pembicaraan, tapi sudut pandangnya beda-beda. Nah, disinilah fasilitasi dibutuhkan. Fasilitator memastikan proses sesuai tujuan fasilitasi berjalan dengan benar. Misalnya, mengambil keputusan, menyelesaikan konfig, membuat rencana tindakan, dan lain sebagainya. fasilitasi itu dilakukan untuk grup lebih dari 10 orang. Cek, cek. Bapak dan Ibu suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Oh, masuk ya? Masuk, Pak. Sangat jelas, Pak. Masuk, Pak. Sangat jelas. Baik, terima kasih. Karena ini ada yang WA, Japri. Pak, nggak ada suaranya. Ada ya, Bapak dan Ibu ya? Ada, Pak. Ada ya, baik. Lalu selanjutnya mentoring, Bapak dan Ibu. Mentoring itu digunakan untuk mengajarkan keterampilan tersebut, digunakan untuk mengajarkan pemahaman yang benar tentang sesuatu, dilakukan secara one-on-one atau satu banding satu. Berlangsung dalam periode tertentu. Kemudian mentor harus ahli di bidangnya. Kalau counseling, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait emosi atau psikologis. Nah, selanjutnya, seringkali perlu mundur ke masa lalu dalam percakapannya. Melibatkan terapi atau tindakan remedial biasanya untuk individu. Kalau coaching ini, Bapak dan Ibu? Oh? Kalau coaching, Ma, Bapak dan Ibu, itu... Untuk... Gak ada lah. Sebentar, saya izin dulu. Ah, ya. Kalau coaching, Ma, digunakan untuk membuat orang mengembangkan potensinya. Membuat strategi ke masa depan, mengeksplorasi situasi yang sama sekali baru atau rumit, mendorong perubahan mindset dan atau perilaku. Selanjutnya, ada contoh kasus, tapi saya tidak akan... Ini kita... Nanti kita saya bagikan ya, file-nya. Nah, maka dari itu apa sih definisi coaching, Bapak dan Ibu? Definisi coaching itu mitra. Bermitra dengan individu dalam suatu proses kreatif dengan tujuan memaksimalkan potensi. Jadi, coaching itu ada tiga prinsip utama. Yang pertama, mitra. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, ini yang akan kita bahas di selanjutnya. Bapak dan Ibu, proses coaching itu tadi sering saya sebutkan. Proses mengantarkan seseorang dari tempat dia berada saat ini ke tempat yang menjadi tujuannya. Itu coaching, Bapak dan Ibu. Tidak mesti masalah kalau coaching itu. Tidak selalu masalah, tapi mungkin membicarakan hal baru yang belum dia tahu. Itu coaching. tapi dia akan menuju ke sana misalkan. Dia akan menuju ke sana tapi belum tahu sebenarnya apa atau belum tereksplore dalam dirinya harus ngapain. Itu coaching, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, makna dari definisi coaching ini ada tiga tadi yang saya sampaikan. Pertama, kemitraan. Jadi, coach dengan coach dengan coachy itu harus setara, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Dalam beberapa hal komunikasi, Bapak dan Ibu ya, ini kan harus setara dulu ya. Makanya kita membangun kesamaan, rasa setara. Passing ya, kalau bahasa mencari kesamaan. Mirroring misalkan ya, tekniknya mah. Gitu ya. Kemudian, kemitraan juga ditunjukkan dengan mengedepankan tujuan coach. Nah, Bapak dan Ibu yang namanya coaching itu temanya kan dari si coachnya, dari orang yang sedang di coachingnya. Maka dari itu, lagi-lagi, ini bersifat, apa, bersifat, apa ya, bersifat bertujuan untuk si coachnya, gitu ya. Kita tidak bermaksud untuk menyampaikan informasi, kita tidak bermaksud untuk menyampaikan materi, kita tidak bermaksud melatihkan sesuatu, melatihkan keterampilan, gitu kan. Enggak. Tapi kalau coaching mah, hanya menggali potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia punya rencana untuk untuk maju ke tujuan yang dia capai. Nah, Bapak dan Ibu, setelah bermitra, kata kuncinya adalah proses kreatif. Dimana maksudnya proses kreatif ini nantinya diharapkan ketika berbicara dengan coach, coach berbicara dengan coach, harapannya nantinya coach ini, sebentar Bapak dan Ibu. si coach ini nantinya diharapkan punya pemikiran, muncul pemikiran baru dan percakapan dilakukan untuk memetakan situasinya. Jadi, kalau sudah ada pemikiran baru, dipetakanlah nantinya. Lalu setelah dipetakan, nantinya akan ada memiliki rencana. Tentu saja, untuk hal seperti itu benar-benar harus dilakukan secara dua arah, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, sering kita bahas bahwasannya selain bermitra, berproses kreatif, coaching itu adalah memaksimalkan potensi. Percakapan antara coaching dan coach harus diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut. Karena apa? Karena memang rencana tindak lanjutnya dari siapa? Dari coach ya? Bukan dari coaching ya? Bukan dari coach ya? Agak susah ya bilangnya. Coaching, 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 ya itulah ya. Coaching dan coach. Coaching. Nah, rencana tindak lanjut ini yang paling mungkin dilakukan oleh si coach. Kenapa yang paling dilakukan oleh si coach? Karena Bapak dan Ibu yang akan menjadi, yang melaksanakannya juga adalah coach nantinya. Jadi, si coach, si ah susah ya, si coach ya, coach itu tidak memberikan informasi apapun selain bertanya. Kecuali kalau misalkan memang ada informasi yang apa, informasi wawasan itu boleh. Tapi kalau misalkan informasi keterampilan, rencana tindak lanjut, dan sebagainya, itu tidak disampaikan oleh coach-nya. Tetapi, difikirkan oleh coach ketika ditanya oleh si coach tadi. Nah, seperti itu. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini kita lewat. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah konsep dasarnya, Bapak dan Ibu, kita akan memanfaatkan, kita akan memanfaatkan alur tirta. Ini sebenarnya saya juga kurang tahu dari mana, tapi ini dipakai di guru penggerak, Bapak dan Ibu ya. Ini digunakan di guru penggerak, bahwasannya, salah satu teknik dari coaching itu bisa digunakan teknik alur tirta. Jadi, coaching itu bisa dilaksanakan melalui alur tirta. Dengan teknik-teknik, satu, pertama, menanyakan tujuan, mendiskusikan tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, mendiskusikan tujuan itu seperti apa? Ya, misalkan ditanya Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan nge- eh, Bapak dan Ibu, baik Ibu, baik Bapak, baik Nak, apa yang ingin diceritakan hari ini? Atau, ya, kita ceritakan hari ini? Atau apa yang akan kita bahas hari ini? Setelah dibahas, dia menyampaikan topik, lalu ditanyakan, nah, bagaimana harapan, bagaimana sebenarnya terkait hal itu, bagaimana tujuan kamu? Atau, kalau saya sering menggunakan teknik SFBC, SFBT, Solution Focused Brief Counseling, atau Solution Focused Brief Therapy, digunakan misalkan, pertanyaan keajaiban, contohnya misalkan. Baik nak, kalau misalkan seperti itu, yang sesuai dengan kamu ceritakan, kemudian, kamu ada harapan untuk, apa, harapan untuk tidak seperti itu, kira-kira ini, mah, misalkan, saya bertanya kayak gitu, misalkan, Bapak, atau anak, atau kamu, misalkan, tiba-tiba, tertidur, dan ketika bangun tidur, dan ketika bangun tidur, Bapak dan Ibu, masalah yang sedang kamu alami, kalau misalkan masalah ya, harapan yang sudah kamu alami, terwujud, misalkan masalah sudah hilang, kalau harapan terwujud, misalkan kayak gitu. Kira-kira bagaimana harapan tersebut, atau bagaimana kamu, bagaimana perasaan kamu, bagaimana tindakan kamu, apa yang terjadi berbeda dengan hari sebelumnya. Nah, itu adalah penyampaian tujuan. Tapi penyampaian tujuan juga bisa, bisa lebih, bisa lebih, bisa dengan cara mudah, misalkan, dari yang kamu ceritakan tadi, apa yang kamu tuju, ah, kan kayak gitu cukup, cukup ya. Nah, atau misalkan di gini, nah, dari yang kamu harapkan tadi, dari 1 sampai 10, kamu sudah di mana? 1 itu belum sampai, sangat jauh sampai, 10 itu sudah dekat dengan sampai. Nah, itu juga penanyaan tujuan. Gitu. Nah, kemudian di identifikasi. Identifikasi itu kayak gimana? Identifikasi ini, tahap saat coach membantu coach melihat, mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada dalam situasinya saat ini. Mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata. tujuan tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Misalkan gini, oh, ini ada contoh pertanyaannya. Jadi, kalau sekarang, situasinya bagaimana? Atau, misalkan, kamu, sudah berada di mana? Dari 1 sampai 10? Sudah terbiasa, atau belum terbiasa? Nah, misalkan seperti, atau misalkan, sebenarnya, apa sih yang diharapkan terwujud? Nah, kan bisa seperti itu. Ini proses identifikasi. Atau misalkan, kalau kamu mengukur diri, untuk, untuk yang, untuk, untuk, apa, hal yang sedang kamu hadapi ini, kira-kira kamu, seberapa siap kamu? Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh identifikasi. Dijelaskan setelah ditanya, setelah dijawab, tanya lagi. Oh, begitu. Jadi, sudah sampai sini ya. Terus, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, misalkan, apa sih yang bisa dilakukan? Yang biasanya kamu lakukan, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, bagaimana? Nah, itu juga bisa. Jadi, identifikasi itu, lebih bertanya tentang, kita itu, si coach itu, seakan-akan, penasaran. Eh, gimana, gimana, cara, terus kalau gitu, gimana tuh ya? Nah, itu coach. Nah, jadi diidentifikasi. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah diidentifikasi, maka, buatlah rencana aksi. Rencana aksinya gimana? Misalkan, ditanya gini. Pertanyaannya, oh, jadi, sebenarnya kamu juga sudah, sudah melakukan sesuatu ya? Atau misalkan, sebenarnya Bapak juga sudah melakukan ya, kalau gitu. Apa saja sih, Pak yang sudah dilakukan? Dijelaskanlah, ini, 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 ini. Lalu, setelah itu, sebaiknya kita, Bapak ngapain nih? Nah, itu kan kayak gitu. Ada nggak gagasan, ada nggak, yang Bapak Ibu pikirkan, untuk, menghadapi hal tersebut? Nah, itu adalah rencana aksi. Tapi rencana aksi itu, Bapak dan Ibu, harus panjang ya, harus, 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 sejelas mungkin. Karena apa? Karena ini nantinya diharapkan, ada tak. Tak itu adalah, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu maksudnya gimana? Kita, kalau dalam bahasa konselingnya adalah, menginisiasi agar dilaksanakan. Menginisiasi agar berkomitmen, untuk dilaksanakan segala sesuatu, yang tadi sudah direncanakannya. Caranya gimana? Ditanyakan kapannya. Oh, kalau gitu, itu bisanya kapan nih dikerjain? Oh iya ya, bagus ya yang ini ya. Kayaknya, eh bagus, nggak boleh sih sebenarnya, nggak boleh pakai bagus. Kita, respon aja. Oh iya ya, kapan tuh Pak, bisa dilaksanainya? Wah, akan kayak gitu. Nah, seperti itu. Atau, siapa aja Pak, yang perlu dihubungi kira-kira, kalau misalkan, memang harus seperti itu misalnya. Memang ingin dilakukan seperti itu. Nah, seperti itu adalah tanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya, saya pernah membuat video, saya pernah membuat video, Bapak dan Ibu, terkait dengan, dengan, apa, coaching ini. Mudah-mudahan bisa kita tampilkan. Saya coba tampilkan ya, Bapak dan Ibu ya. 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 ternyata audionya ditutup sama saya. Bapak dan Ibu ini adalah, YouTube saya. Barangkali mau di, subscribe. Sangat senang sekali saya. Di sini, di video, di apa, di, di YouTube saya ini, di share berbagai hal, tentang layanan bimbingan dan counseling. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lihat, praktik saya ya. Ini praktik saya ya. ini beneran Bapak dan Ibu. Ini tanpa skenario ya, Bapak dan Ibu ya. Suaranya muncul tidak, Bapak dan Ibu, dari YouTube-nya. Muncul, tapi kecil, Pak. Muncul, tapi kecil ya? Ya, ya, Pak. Baik. Nanti saya coba perbesar, mudah-mudahan ada caranya. Tapi YouTube-nya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Ini, ini tanpa skenario, Bapak dan Ibu. Tapi, Alhamdulillahnya, ini, semua, katanya ya, kata, 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 fasilitatornya, eh, fasilitator, pendampingnya, katanya, ini semua, proses tirtanya sudah ada semua. Tapi mari kita coba, coba lihat ya, Bapak dan Ibu ya. Kita coba dengarkan. Ya, selamat pagi, Ibu. Ada, terdengar nggak, Bapak dan Ibu, barusan? Terdengar, Pak, tapi masih kecil. Oke, gimana ya caranya ya? Saya coba, sudah full. Kita coba. Apa kabar hari ini? Sehat? Selamat pagi, Pak Bajar. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, Bu ini ya. Kecil nggak, Bu? Terdengar nggak? Udah besar, Pak. Oke, baik. Bapak bicara ya. Baik. Ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, baik, Pak. Mungkin hari ini kita, saya mau membahas mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan. Pak, kan kita sebagai komite pembelajar di sekolah, yang mungkin yang kedepannya akan melaksanakan IHT ya, Pak ya. Dan nanti mungkin kita akan menjadi klasil di sekolah. Salah satunya, kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran. Nah, dimana capaian pembelajaran itu nanti kan akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, rencananya bagaimana ya, Pak? Oke, yang sedang ingin Ibu bahas hari ini tentang capaian pembelajaran ya, karena kita nantinya akan menjadi fasilitator di IHT sekolah nanti. Nah, sebelum menjawab perjalanan atau pertanyaan Ibu, saya mau nanya dulu nih, Bu, nih. Bagaimana nih harapan Ibu mengenai hal tersebut? Bagaimana harapan Ibu mengenai kita menjadi fasilitator nanti? Oke, harapan saya sih dengan nanti kita setelah menjadi fasilitator nanti, guru-guru dapat memahami ya, Pak, ya. Bagaimana caranya menurunkan dari capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran yang tentunya nanti menjadi alur tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau capaian yang sudah ditentukan. Oke, berarti harapan Ibu itu setelah kita memberikan fasilitasi tentang CP menuju ATP ini mereka atau guru-guru ini menjadi paham ya, Bu, dan mungkin bisa mempraktikannya di pembelajaran mereka masing-masing. Mungkin begitu ya, Bu, ya? Betul, Pak. Baik, Bu. Kalau misalkan perkiraan Ibu ini, menurut Ibu, seberapa apa? Seberapa besar pemahaman guru-guru SMK 1 Pacet terkait dengan pengembangan perancangan pembelajaran ini yang tadi dari CP menjadi ATP ini? Menurut saya sih, secara keseluruhan sebagian besar sudah paham ya, Pak, ya? Bagaimana menurunkan dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Karena kan guru-guru juga sudah melakukan pelajaran secara mandiri melalui PMM, gitu kan? Jadi, mungkin sudah ada pemahaman bagaimana cara tersebut. Maksud Ibu, mungkin mereka sudah punya bekal ya, Bu, ya? Karena mereka sudah belajar di PMM secara mandiri. Nah, kalau gitu, Bu, bagaimana kalau misalkan kita salah nih, dari 1 sampai 10, kira-kira pemahaman bapak-ibu guru terkait CP, kemudian jadi TP, kemudian jadi ATP ini, jika 1 itu sangat rendah atau belum memahami, dan 10 itu sudah sangat memahami, kira-kira berapa nih pemahaman bapak-ibu guru tentang hal tersebut dari 1 sampai 10? Sepertinya sudah sampai di 8, Pak. Oh, berarti sudah besar ya, Bu, ya? Jadi, mereka sudah, ya, karena tadi ya, karena bekal tadi, karena bekal belajar dari PMM tadi. Nah, tapi dari 8 ke 10 itu masih ada 2, ya, Bu. Berarti harapan ibu sebenarnya inginnya 10, tapi masih ada 2 nilai yang mungkin guru-guru kita belum ketahui. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi sulit untuk guru-guru ini terkait dengan capaian pembelajaran ini, Kira-kira menurut ibu apa nih yang sulitnya? Mungkin yang sulitnya mungkin masih ada kesulitan dalam menetapkan tujuan pembelajarannya itu kan harus ditentukan dulu kontennya dan juga kompetensinya mungkin masih agar-agar ada yang bingung seperti itu. Setelah itu kan diturunkan lagi menjadi ATP ya, gimana kalau ATP itu kan harus disusun, diurut berdasarkan tingkat C1 sampai C6 gitu ya, sementara kan KKO itu kan banyak, mungkin masih kesulitan dalam memahami KKO-nya yang menjadi lebih sederhana. Baik, baik, baik. Jadi maksud ibu pada proses TP menjadi ATP itu ya bu ya, karena memang nantinya kita akan mempertimbangkan apa namanya dari tadi yang disebut KKO-nya dan lain sebagainya. Betul. Begitu ya, kira-kira. Nah, kira-kira ya bu jika kita membayangkan sudah ketika kita membayangkan jadi fasilitator nih kira-kira bu apa saja sih yang perlu dipahami sama peserta atau sama guru-guru sehingga mereka bisa paham betul gitu tentang penurunan dari TP menjadi ATP ini. Kira-kira apa aja nih yang benar-benar perlu diperhatikan? Yang betul-betul harus diperhatikan mungkin dalam menentukan KKO-nya itu sih Pak. Karena biar sesuai dengan alurnya gitu diurutnya agar langkah-langkahnya itu sesuai untuk mencapai si tujuan pembelajaran itu. Oke, jadi menurut ibu KKO ini adalah hal yang paling penting disampaikan ketika nanti dihatai gitu ya bu ya? Ya, supaya langkah-langkah pembelajarannya kan jadi sesuai lah Pak gitu. Selain KKO apalagi bu yang perlu disampaikan dan itu penting banget gitu untuk disampaikan. Ya mau boleh pencuci piri sebagus ini. Sebenarnya. 100% bahan alam. Ternyata harus iklan dulu. Mungkin ya harus disampaikan ya nanti mungkin terkait materi capaian pembelajarannya Pak ya. Oke, baik. Jadi ada sebelum ke KKO berarti kita juga perlu menyampaikan capaian pembelajarannya itu ya. Dari mana capaian pembelajaran itu didapat gitu ya. Ya, betul Pak. Seperti itu. Setelah itu apa lagi ibu? Setelah itu bagaimana menurunkan si capaian pembelajarannya kan Pak ke dalam kejuan pembelajaran yang sesuai dengan konten dan kompetensinya. Oke, berarti saya ulangi lagi berarti kita harus mengetahui dulu CP-nya. Kita harus memahamkan ke para guru bahwa kita harus menemukan CP-nya tadi dari Dirjen ya. Per Dirjen ya, Bu. Kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran itu atas apanya, Bu? Konten dan kompetensi. Berarti ada kata kunci ya, Bu, yang perlu kita sampaikan kepada guru. Ada konten dan kompetensi. Kemudian apa lagi, Bu? Setelah itu tentukanlah si alur tujuan pembelajarannya diurunkan sesuai dengan kakak. Oh, gitu. Berarti hal-hal tersebut merupakan hal-hal penting ya, Bu, yang akan disampaikan, Ibu, nanti ketika IHT nanti. Nah, setelah materi-materi yang tadi yang disampaikan oleh Ibu atau hal-hal yang penting yang perlu disampaikan oleh Ibu itu, kira-kira alat bantu apa, Bu, yang bisa membantu Ibu untuk ketika IHT nanti? Media media belajarnya ya, Pak? Media belajarnya. Apa aja, Bu? Kira-kira. Media-nya nanti materi mengenai capaian pembelajarannya atau juga ada sumber-sumber video yang harus disiapkan. Sumber-sumber video yang disiapkan. Kata kerja operasionalnya mungkin disiapkan untuk membantu guru-guru dalam memilih KKO yang lebih sederhana. Oh, gitu. Jadi, sebenarnya sudah lengkap ya, Bu, ya, yang Ibu sampaikan ini dan ini mudah-mudahan dapat membantu memahamkan guru-guru tentang menurunkan CP menjadi CP ini. Nah, Ibu terakhir, barangkali. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan banyak hal ya. Banyak hal yang materinya, kemudian alat bantunya, kemudian mungkin cara-cara Ibu nanti membelajarkan para guru seperti apa. Kira-kira, Bu, secara keseluruhan. Secara keseluruhan, apa saja sih yang akan disampaikan oleh Ibu nanti dan bagaimana cara menyampaikannya, kemudian alatnya seperti apa. Bisa jelasin nggak, Bu? Nanti saya akan menyampaikan materi, karena saya sudah menyiapkan materi, nanti saya siapkan materinya, bagaimana sih cara mendapatkan capaian pembelajaran, tentunya kan sudah ada ya, sesuai dengan IJN itu pemerintah, jadi nanti cara mengidentifikasi, menurunkan menjadi tujuan pembelajaran juga, kita harus mengidentifikasi dulu konten dan kompetensinya, ya, Pak, ya. Lalu setelah itu mengidentifikasi KKO-nya, supaya si ATP-nya itu alur tujuan pembelajarannya itu berurut, gitu, sesuai dengan langkah-langkah agar nanti aktivitas pembelajarannya dapat berjalan lebih efektif. Oh, gitu. Itu untuk konten-kontennya. Kalau untuk alat-alatnya, kira-kira yang perlu disiapkan apa ya, Bu? Kalau alat-alatnya, mungkin menyiapkan KKO, ya, Pak, ya. Mungkin bisa disebarkan guru-guru melalui WhatsApp group, ataupun mungkin saya trim supaya bisa ditempel sama guru-guru gitu di mejanya, biar sudah lagi melakukan pencarian KKO. Oke. Kalau metodenya, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang sudah kebayang kali ini, gitu? Metode metode penyampaian pembelajaran ke guru-gurunya. Oke, metode penyampaiannya kan nanti melalui IHT mungkin ya, Pak, ya. Nanti guru-guru juga bisa berkelompok sesuai dengan fasenya masing-masing mata pelajarannya dan juga fasenya karena setiap fase kan itu harus saling berkaitan CP-nya, ya? CP-nya harus saling berkaitan supaya berkesinambungan, gitu. Jadi nanti dibagi-bagi juga tujuan pembelajarannya mungkin kayak gitu, ya, Bu, ya? Betul, Pak. Oke. Sudah lengkap, Bu. Berarti sekarang Ibu sudah punya sekumpulan pencata yang mungkin bisa membuat Ibu lebih siap lagi menghadapi IHT ini, ya, Bu, ya? Iya. Nah, nanti mudah-mudahan apa yang kita berolahkan hari ini menjadi wawasan bagi Ibu untuk melaksanakannya, nanti. Tapi terakhir, wawasan apa, Ibu, yang kira-kira Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah, setelah pembicaraan hari ini, mungkin saya jadi lebih mengetahui, ya, Pak, bagaimana mungkin apa yang memang dibutuhkan oleh guru-guru di sekolah dan apa yang harus betul-betul disampaikan kepada guru-guru agar dapat membuat perencanaan pembelajaran itu yang sesuai dengan capaian pembelajarannya, agar si pembelajarannya itu dapat tercapai, gitu. Lebih efektif. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa dalam proses penyampaiannya nanti di IHT, ya, Bu, ya? Selamat menjadi fasilitator. terima kasih, Bu, ini. Terima kasih, Pak Pacar. Ya, baik, Bapak dan Ibu. Barusan kita sudah eh, barusan saya sudah menampilkan video saya. Itu tanpa skenario, Bapak dan Ibu, dan tanpa ya, intinya sih hanya yang kita 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 diskusikan, gitu, ya. Pertanyaan saya, barangkali Bapak bisa dijawab. Sebentar, saya izin di matikan, Ibu. Ininya, ya. Saya izin matikan dulu. Barangkali, Bapak dan Ibu, video tersebut pertanyaan saya, eh, apa? Ketika saya bertanya ke Bu ini, rekan saya, itu membuat Bu ini berpikir nggak, Bapak dan Ibu? Ada yang bisa memberikan apa ya? Gambar apa? Responlah terhadap video tersebut, barangkali. Boleh? Ada? Ya, izin, Pak. Oh, silahkan, Pak. Silahkan. Silahkan, Pak. Sangat menginspirasi atas video tayangan yang tadi Bapak bagikan. Karena betul, ya Pak, untuk coaching itu sendiri kadang kita terjebak dengan dominasi kita sendiri. Tapi yang tadi Bapak sampaikan, itu memang murni untuk memberikan coaching, ya Pak, kepada coachingnya. Sehingga rekan Bapak tadi yang di coaching itu mengasah keterampilan berpikirnya dan untuk problem solvingnya juga sudah sangat terlihat, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak, atas tayangan videonya dan contoh seperti apa coaching yang baik itu meskipun tanpa ada skenario ataupun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, ya Pak. Jadi, sifatnya sudah memantik, ya Pak, luar biasa, Pak. Iya, terima kasih, Pak Agus. Betul, Pak Agus, ini tidak di, apa, tidak di, tidak di, rekayas, eh, tidak dibuat dulu skenario-nya, ya. Hanya memang kita mencoba mengikuti alur tirta. Tapi tidak terlalu bagus, ya, menikuti, menikuti sebat bagus, enggak, nah, terlihat, memang masih ada beberapa kekurangan, tapi kita kan tidak terlalu harus memaksa sesuai dengan, apa, sesuai dengan alur, ya. Tapi, Alhamdulillah, tadi saya menampilkan, menanyakan tujuan. Betul, ya, Pak, ya? Kemudian, mengidentifikasi apa, permasalahan tujuan tersebut. Dan, di mana posisi dia berada. Kemudian, dibuat juga rencana. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang penting bagi, ini, bagi, apa, bagi. Ketika kita coaching itu seperti itu. Kita bertanya, Bapak dan Ibu, kita tidak menjawab, kita bertanya, itu seakan-akan muncul, ingin tahu, pisang, gitu. Eh, jadi kumaha, Bu. Misalkan, bahasa Sunda, bahasa Sunda tema. Terus, naun, Bu, yang bisa, apa, Bu, yang bisa kita lakukan? Apa, Bu, yang bisa Ibu lakukan? Terus, rencananya gimana, Bu? Misalkan. Alatnya apa, Bu? Nah, itu kan, sebenarnya, tadi, di video terlihat muka Bu ini itu sampai mikirnya keras, gitu ya. Nah, inilah yang diharapkan ketika kita melaksanakan coaching. Jadi, ketika coaching itu membantu membuka pertanyaan, membantu membuka ini ya, apa, proses berpikir. Proses berpikir. Terima kasih, Pak Agus, luar biasa. Betul, Pak Agus ya. Luar biasa. Terima kasih. Nah, ini ada apa ini? Ada share apa ya? Karena biasanya kalau saya share PMM itu kadang-kadang suka apa, suka suka ada yang nge-share absen dan lain sebagainya, padahal memang bukan ya. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu proses coaching. Walaupun memang saya juga masih banyak belajar ya, Bapak dan Ibu, tapi secara sederhana mungkin bisa seperti itu. dan sirta ini, Bapak dan Ibu, menurut saya alurnya sudah enak untuk melaksanakan coaching. Karena yang kita pahami bersama, Bapak dan Ibu, coaching itu kita tidak kita tidak memaksakan kehendak, kita tidak menyampaikan informasi, kita tidak menyampaikan keterampilan dan lain sebagainya ya. Jadi kita hanya bertanya aja. Nah, konsep-konsep tersebut itu merupakan konsep yang berkembang saat ini. Di mana ada pandangan konstruktivisme bahwa seseorang itu bisa membangun pemikirannya untuk memecahkan masalah-masalahnya. Nah, tugas kita sebagai, misalkan sebagai coach yaitu ini, apa namanya, membantu memberikan ruang yang nyaman, memberikan ruang yang enak gitu ya, untuk mereka berpikir. Nah, lewat apa? Ya, lewat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya, usahakan hindarkan kata kenapa. Ya, karena kalau misalkan kenapa, nantinya jadinya alasan. Ya, gitu. Jawabannya alasan. Tapi, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Metodenya apa, Bu? Nah, kan kayak gitu ya. Atau misalkan, gimana Bapak? Pernah nggak pengalaman sebelumnya, apa? Pernah nggak pengalaman sebelumnya terus ibu berhasil? Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan salah satu yang, yang apa, yang membuat apa? Responden kita atau coach kita itu menjadi berpikir mencari jawaban. Dan ingat, Bapak dan Ibu, ketika kita coaching, jawaban itu dari peserta coach kita. Coach kita. penyelesaian masalah atau rencana tindak lanjut itu dari peserta coach kita. Jadi, jangan sampai kita yang mengambil alih terlalu banyak. Misalkan, kita terlalu banyak nyorocos aja, itu bukan coaching. Berarti itu mentoring. Ya, Bapak dan Ibu ya. Mentoring berbeda dengan coaching. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu yang terkait dengan coaching yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu, karena sekali lagi tadi saya menyampaikan di awal bahwa bahasaan kita ada tiga. Ini yang terakhirnya, Bapak dan Ibu, kita akan membicarakan tentang saya juga bukan pengawas ya Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya kurang terlalu paham, tapi saya juga bukan kepala sekolah Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya memang tidak terlalu tidak terlalu paham, tapi mungkin suatu saat nanti Bapak dan Ibu bisa bisa menjadi pengawas atau dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan coaching untuk Supervisi Akademik. Nah, bagaimana caranya saya kemarin menulis di blog saya tentang Supervisi Akademik ini, walaupun sebenarnya saya bukan pengawas ya. Oh, sekarang pengawas tidak boleh Supervisi Guru katanya. Permen baru ya, perdirjen baru, eh apa, perdirjen atau permen, permen baru kalau tidak salah. Eh, ya itulah, ya itu baru tidak bisa, nah Bapak dan Ibu yang meng-Supervisi kan biasanya guru, eh guru, kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga boleh menjadikan guru sebagai pembantu dalam mensupervisi ketika gurunya banyak dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk coaching ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan Supervisi. Bapak dan Ibu, apa prinsip-prinsipnya Supervisi menggunakan coaching dengan paradigma coaching? Pertama, kita harus menjalin kemitraan dengan si coach kita. Pertama, Supervisor dan guru bekerja sama sebagai mitra dalam proses Supervisi. Si Supervisor, walaupun namanya Supervisor, Bapak dan Ibu melihat dari atas ya, Super itu kan di atas, Pfizer itu melihat gitu ya, melihat dari atas. Tapi, di sini, dalam paradigma berpikir coaching, Bapak dan Ibu, Supervisor ini mitra. jadi Supervisor ini menjadi mitra sang guru. Kenapa mitra sang guru? Karena di dalam kemitraan tersebut nantinya diharapkan ada keleluasaan, kesehatan emosi lah ya. Kalau disupervisi kan kadang-kadang deg-degan dan lain sebagainya. Sehingga muncul apa ya, muncul bias. Pengen ngejawab ini, malah ngomong ini. Pengen direndah-rendahin, malah jadi ditinggi-tinggiin. Kan kayak gitu ya, pengen apa adanya, eh malah keceletot, malah ketinggian. Kayak gitu. Nah, ketika jadi mitra, Bapak dan Ibu, hal-hal tersebut mungkin tidak terlalu terlihat. Tidak akan terlalu banyak sering terjadi. Nah, dengan mitra sendiri, Bapak dan Ibu, si coaching itu bersifat kontruktivisme. Mengambil pendekatan kontruktivisme. Yang artinya apa? Bahwa pertama, paradigmanya semua orang itu punya potensi. Nah, ketika punya potensi, itu bisa berkembang. Dan ketika bisa dan berkembangnya bagaimana? Dengan diberikan keleluasaan berpikir. Dan membangun rencana baru dari pemikirannya. Dan kemudian supervisi akademik yang berparadigma berpikir coaching itu selanjutnya ada terencana. Jelas ya supervisi mas harus terencana. Kalau tidak terencana agak susah. Nah, maksudnya terencana ini bagaimana? Maksudnya, Bapak dan Ibu, supervisor itu tidak dadakan. Supervisi itu tidak dadakan tiba-tiba ke kelas dan lain sebagainya. Tapi, karena paradigma coaching itu masalah, bukan masalah ya, topiknya dari si coachingnya, gitu ya, maka dari itu ada proses penjadwalan bagaimana apa tantangannya, apa hambatannya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, reflektif, jelas ya Bapak dan Ibu ya, bareng-bareng ketika menjadi, ketika supervisi ini, guru dan supervisor merefleksikan pembelajaran dan praktiknya untuk meningkatkan pemahaman dan kinerjanya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dari sang supervisor. Lalu, objektif. Nah, ini yang dihadapkan tadi dengan prinsip kemitraan, ini datanya mudah-mudahan lebih bersifat objektif dan akurat karena tidak dalam tekanan biasanya kayak gitu. Lanjutnya, berkesinambungan, supervisi dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Itu ya. Supervisi mencakup semua aspek pembelajaran dan praktik guru dimana aspek pembelajaran itu sekarang itu yang disupervisi itu ada banyak ya. Ada ada empat aspek ya. Ada empat. Kalau tidak salah. Kalau itunya kan ada psikopedagogik, ada pembelajaran, pedagogik, kemudian ada profesional, sosial, dan juga sosial dan sebentar. Ini anak saya sedang nyanyi. Dan selanjutnya lah. Jadi saya lupa itu empat aspek tersebut ya. Nah, Bapak dan Ibu tahapan supervisinya ada empat. Perencanaan, laksanaan, pasca observasi, dan tindak lanjut. Kemamah di Mama Plastic-nya. Selanjutnya, manfaat supervisi akademik walaupun sudah disinggung tadi. Yang pertama, adanya motivasi dan komitmen, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan budaya belajar yang positif di sekolah. Bapak dan Ibu, demikian tadi diseminasi dari modul yang saya sedang pelajari di Guru Penggerak Jawa Barat. Bapak dan Ibu, sekali lagi ini saya sangat memanfaatkan komunitas belajar yang saya buat. Saya share, saya share, kemudian ternyata banyak ya yang ikutannya walaupun memang pada dasarnya yang ditugaskannya hanya 10 saja. Tapi Alhamdulillah semakin banyak. Bapak dan Ibu, sampai sini dulu mungkin ada yang perlu kita diskusikan, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu ada yang silakan isi presensi, itu enggak, bukan ya. Itu kayaknya siapa, enggak tahu saya juga. Jangan diisi ya, Bapak dan Ibu ya. Banyak spam. Ya, banyak spam. Zaman sekarang mah kaya gitu. Dihiraukan aja nanti presensinya dari saya, Bapak dan Ibu ya. Ada yang mau didiskusikan, Bapak dan Ibu? Ijin bertanya, Bapak. Ih, Bapak, jangan bertanya, saya juga baru belajar. Kita diskusi aja ya. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Tapi jangan, tapi semampu saya ya, Bapak dan Ibu ya, karena saya juga baru belajar tentang hal ini. Baik, Bu, silakan, Bu Lian. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas, karena masih dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ya, Bu ya. Mohon maaf. Amin, amin. Saya ingin, Pak, tadi Bapak menampilkan coachingnya dalam daring gitu, Pak ya. Tetapi sudah nampak kehadiran penuhnya, baik dari coach maupun coach, sudah kelihatan sekali fokus. Nah, sementara saya pernah melakukan coaching yang sama, yang serupa, dalam keadaan tetap muka langsung, mengatur mindfulness sama kehadiran penuh fokus pada materi itu, pada keberolan itu agak sempat bagi saya. Nah, pertanyaannya, bagi dong, Pak, tipsnya supaya bisa kehadiran penuh dan fokus terhadap apa yang di coachingkan gitu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lia. Ini luar biasa sekali pertanyaannya ya. Bapak dan Ibu, sekali lagi ini ada pertanyaan di chat ya. Ini bukan absen dari saya ya, Bapak dan Ibu ya. Ini spam sepertinya. Mereka memanfaatkan ini, memanfaatkan momen. Jangan di klik ya, Bapak dan Ibu ya. Karena nanti link absen dari saya, Bapak dan Ibu. Ya, kliknya yang dari saya. Terima kasih, Bu Lia. pertanyaannya ini sangat ini sangat apa ya, sangat luar biasa sekali. Ini juga perlu kita pelajari bersama. Saya juga masih belajar sekali lagi, Bapak dan Ibu. Tapi, kalau tentang ketika kita berbicara tentang komunikasi, mungkin banyak ya lemunya ya. Nah, saya akan mengaitkan dulu dengan counseling ya, Bapak dan Ibu ya. Karena memang saya guru BK, jadi saya kaitkan dulu dengan counseling. Pertama, Bapak dan Ibu, yang tadi kita lakukan itu berbasis tugas. Berbasis tugas. Jadi, saya diminta untuk secara dadakan untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk coaching. Dan masalahnya pun sebenarnya tidak diberitahu sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Karena satu, Bu, ada kebutuhan. Bu, ada kebutuhan dari si coach. ada kebutuhan dari si coach untuk berdiskusi dengan orang yang mungkin bisa mendengarkan. Nah, pertama, ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Teman-teman kita kan kadang-kadang datang ke kita cuma pengen ngobrol ya. Cuma pengen ngobrol gimana nih caranya. Atau misalkan, bukan gimana caranya. Misalkan, ya ingin ngobrol aja. Ingin ngobrol aja gitu. Ingin ngobrol bahwa dia sedang menghadapi sesuatu dan dia ingin segera beranjak dari masalah tersebut. salah satunya dengan cara ngobrol. Nah, Bapak dan Ibu ketika mengobrol dan mengobrol itu biasanya berbasis awalnya gitu ya. Ada yang diobrolkan dulu. Saya pengen ketemu si ini, pengen ngobrolin ini. Ketika berbasis kebutuhan seperti itu, Bapak dan Ibu, maka apa namanya? Distract dari si coachnya itu akan sangat minim. Yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai seorang coaching, Bapak dan Ibu ya, seorang coach, ya kita harus mengusatkan perhatian penuh. Ada istilahnya rasa gitu ya, mendengarkan dengan rasa gitu kan. Reflektif dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting. Tapi secara daring gimana? Nah, kalau secara daring memang agak susah. Sebenarnya saya juga beberapa kali terdistaksi melihat melihat ke bawah, melihat ke bawah, karena memang rasa-rasanya itu rasa-rasanya itu tidak, si coach saya itu tidak melihat, padahal makan melihat ya. Nah, ketika daring ini, tapi walaupun sedang sedang dalam daring gitu, Bapak dan Ibu, ya karena pertama kebutuhan dan juga ya kebutuhan utamanya itu, itu pasti distraksinya makin diminimalisir. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita harus belajar, Bapak dan Ibu, berbicara itu bukan untuk menjawab. Nah, itu yang paling penting. Kita itu berbicara, kita belajar, kita perlu ke dalam counseling ya, ke dalam counseling dan juga ini bisa diterapkan di coaching, kita itu merefleksi atau bertanya ya, respon, merespon lah, jangan merefleksi, merespon pertanyaan, merespon kalimat orang tersebut, itu mudah-mudahan kita mengurangi karena pengen menjawab gitu ya, karena pengen segera menjawab. Padahal respon itu sebaiknya lebih ke respon terhadap meaningnya, artinya respon terhadap apa sih yang diceritakan orang tersebut. Misalkan gini, orangnya bercerita, ah Pupajar, saya mah kesel sama orang itu, misalkannya. Oh, kesel sama siapa? Nah, itu kan ditanyakan lagi, ditanyakan ulang. Digali gitu ya, atau misalkan lebih ke empatinya, oh jadi Aates menuju kesel ke Anjena gitu misalkan, menuju tersep misalkan bahasa Indonesia ya, oh jadi kakak, oh jadi bapak misalkan bapak sedang merasa tidak kakak bapak merasa sedang diperlakukan tidak enak orang tersebut diperlakukan seperti apa pak? kan kayak gitu. Ditanya lagi, jadi bukan untuk menjawab, tapi untuk mengetahui perasaan. Responding terhadap feelingnya, responding terhadap maknanya, dan responding terhadap konten-konten yang diceritakannya, gitu. Misalkan, Pak, tadi saya melihat gajah di kelas ada unconditional positive kan? Kalau misalkan dalam psikologi, dalam counseling, oh iya? Melihat gajah. padahal kita merasa tidak yakin tidak akan ada gajah. Tapi kalau misalkan kita bilang, oh banyak ya gajah, udah, komunikasi selesai. Tapi kalau misalkan dijawab, oh gitu, dimana gajahnya? Ada gajahnya, bentuknya gimana? Warnanya apa? Dan sebagainya. Itu maka komunikasi akan lanjut lagi. Mungkin di depan kita, Bapak dan Ibu, si gajah tersebut tidak terlihat, tapi barangkali di imajinasinya muncul. Nah, makanya dari itu jangan di-stop dulu. Kita istilahnya unconditional positive period. Nah, kemudian penting juga Bapak dan Ibu ya, kalau coaching itu jangan sembarang tempat gitu lah ya. Jangan sembarang tempat di tempat yang kosong kalau bisa janjiannya dimana gitu ya. Jadi, bisa lebih enak lagi. Kemudian, apa lagi ya? Barangkali Bapak dan Ibu ada yang bisa menambahkan Bapak dan Ibu? Apa lagi? Apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu agar agar ini ya, agar apa komunikasi, coaching terutama itu sedikit sekali distraksinya. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Masukkan Pak Fajar. Gimana boleh? Silahkan Bu Funi. Bu Funi itu berarti, izin Bu Funi saya sampaikan. Bu Funi berarti ini adalah salah satu guru penggerak ya Bapak dan Ibu, jadi bisa fasil juga ya, fasilitator guru penggerak ya. Nah, jadi bisa lebih menjelaskan tentang si coaching ini nih. Silahkan Bu. Aduh, ya Bapak Ibu salam kenal. Saya ini rekannya Pak Fajar. Pak Fajar ini suhu, kita sama-sama dulu di SMK, tapi Pak Fajar beda. Tindak ke SMK ya Pak ya. Coaching itu identik banget sebenarnya ya, teman-teman ya, sama BK dunia saya, dunia Pak Fajar gitu. Tapi, ternyata di kurikulum Merdeka ini coaching itu sudah mulai dimasukkan. Dulu itu coaching itu identik adanya di perusahaan-perusahaan ya. Jadi, di HRD ya, kalau saya karena saya dari psikologi ya. Jadi, apa namanya, salah satu teknik yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kualitas para karyawan-karyawan ini. Nah, sebenarnya, tanpa sadar, guru-guru di Indonesia itu juga sering menggunakan itu, tapi nggak sadar gitu ya. Nggak sadar, namanya itu coaching. Nah, kalau saya boleh tambahin ya, tips dan triknya apa sih? gitu ya. Kalau saya boleh tambahin ya, kita jangan pernah, kadang gini ya, Pak Fajar dan teman-teman, kita tuh terbiasa belum move on sama kurikulum yang sebelumnya, di mana guru itu adalah guru selalu benar, guru salah lihat, guru salah lihat pasal satu gitu ya, teman-teman ya. Nah, dalam coaching itu sih nggak ada, kalau saya selalu bilang, kita tuh kerjanya lebih penting kalau ada coaching, jadi hanya ada jembatan-jembatan seledai ya, Pak ya, apa namanya, rasa sedih deh saya, Bu, oh, boleh saya tahu sedihnya karena apa, gitu. Jadi kita, kerjanya sedikit ya, Pak Fajar ya, kalau pasal coaching, karena sebenarnya, coaching itu sudah tahu, dia datang, tahu apa, dia harapan, seperti apa, nah boleh juga teknik ini, Pak Fajar dan teman-teman, range ya, dari tahapan 0 sampai 10, misalkan, kalau di awal ya, seberapa penting kamu ingin masalah ini, apa namanya, tersampaikan atau terpecahkan, gitu misalkan, saya pengen banget Bu, di tahap 10 gitu, nah nanti di akhir pembicaraan juga, di akhir coaching, di akhir sesi coaching, kita tanyakan kembali, setelah sesi coaching ini berakhir, Bapak Ibu atau anak-anak, kira-kira bagaimana, apakah terjawab sudah, gitu kan, kalau kayak gitu enak ya, ada range ya, jadi anak bisa mengukur, kita juga sebagai coach, bisa mengukur keberhasilan kita di bagian mana, mungkin seperti itu Pak Fajar, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Funi ya, luar biasa sekali, tidak saya bahas ya Bapak dan Ibu, karena sudah lengkap, dan memang, yang disampaikan Bu Funi ini, memang, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan, yang tadi kita sama-sama bahas barangkali, tapi mungkin, sebentar, ini ada, anak saya nyemperin, nah, tapi Bapak dan Ibu mungkin, apa ya, tadi dibahas oleh Bu Funi, bahwasannya, ini BK banget gitu ya, coaching itu, sangat-sangat banyak, bimbingan dan konselnya, betul Bapak dan Ibu, terutama memang, karena konseling itu kan, sebenarnya, upaya membantu ya Bapak dan Ibu ya, dan coaching juga, merupakan upaya membantu, nah, di mana upaya membantu ini, paradigmanya mulai banyak, yang muncul, dulu, ada konseling, apa, berpusat pada, siswa, ya, sebelumnya ada konseling, yang, berpusat pada, apanya, si, konselornya, dan itu berkembang, dan sekarang ini, sedang, menuju ke, bahkan pendidikan ya Bapak dan Ibu, menuju ke, konstruktivisme ya, nah, ketika kita berbicara konstruktivisme, Bapak dan Ibu, kita harus melihat bahwasannya potensi itu, semua orang itu berpotensi, dan, seorang itu bisa berpotensi untuk menyelesaikan masalahnya, seseorang itu bisa berpotensi untuk, mengkontruks, apa, mengembangkan gitu ya, mengembangkan, rencana-rencana untuk, menghadapi tantangannya, dan lain sebagainya, nah, ketika ngomongin hal tersebut, maka akan muncul, kita itu menjadi orang yang, lebih, sebagai, ya, sebagai, sebagai yang di, apa, sebagai pewawancara ya, sebagai pewawancara itu, kita harus, kita harus bersikap, pengen tahu gitu, kurius lah sebutnya, jadi tanyain aja terus, tanyain terus, sampai-sampai nanti, kita bisa, membantu, si, ininya berpikir, dengan, si coachnya berpikir, berpikirnya kritis gitu ya, berpikir, pertanyaannya juga, pertanyaan yang, apa, yang kritis gitu ya, bukan hanya, bukan hanya, bukan hanya, dimana, dan lain sebagainya, dimana kan gak penting ya, masalahnya apa, gak penting kan, tapi ketika, solusinya apa, solusinya gimana, masalahnya, eh, yang bisa dilakukan seperti apa, itu lebih penting, dan tadi terkait dengan, ini, terkait dengan, barusan saya terdistrak sama anak, jadi rada, ada juga, tadi ucapan Bu Funi, terkait dengan, oh, scaling, ya, Bapak dan Ibu, scaling ini penting ya, Bapak dan Ibu ya, tadi juga saya menggunakan scaling, di videonya, dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu, berapa posisi, guru-guru sudah, sudah tahu cara mengerjakan ini, ada 2 katanya, ada 8, berarti, saya tanyakan lagi, berarti kalau gitu, ada 2, ininya ya, apa, yang, yang menjadi, pemikiran Ibu mungkin, seperti itu, nah, 2 ini lalu kita bahas, 2 ini apa aja sih, ada, nilai 2 ini, bentuknya seperti apa, nah, seperti itu, di akhir, Bapak dan Ibu, sebenarnya, memang kalau, counseling itu, ditanyakan kembali, ditanyakan kembali, gimana perasaan kamu sekarang, misalkan, ditanya awalnya perasaan, di akhir juga kita tanya perasaan, bisa jadi seperti itu, tapi, dalam, dalam, coaching pertama, hari pertama, Bapak dan Ibu, dalam coaching hari pertama, memang, apa namanya, kita tidak bertanya perasaan ya, tadi di video, tidak ditanyakan perasaan, dalam coaching hari pertama, biasanya memang belum muncul, tapi biasanya, ketika, sudah ketemu lagi, oh gimana kemarin, dari 1 sampai ini, ditanyakan lagi, dan lain sebagainya, nah, itu biasanya, memang, apa, teori konstruktivisme itu, seperti itu, range, dalam bahasa, Bu Funi, saya sebutkan, sebagai scaling, dalam bahasa saya, karena memang, scaling ini, sudah banyak digunakan, dari, apa, digunakan, dalam terapi-terapi, atau cara-cara komunikasi efektif, ya, terima kasih, Bu Funi, luar biasa, dua jempol buat Bu Funi, baik Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang, mau menambahkan lagi, menguatkan lagi, jangan bertanya ya, Bapak dan Ibu, kalau bertanya, saya juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar, barangkali, nah, baik Bapak dan Ibu, kalau misalkan, tidak ada, sementara saya anggap, tidak ada dulu ya, Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu, pasca kegiatan ini, Insya Allah, saya akan memberikan, oh iya, kebuliannya, saya belum tanya, cukup bulian ya, ah, buliannya udah, udah ngajungin jempol, berarti sudah cukup lah, saya enggak baca, mohon maaf, jika tidak terfasilitasi, tapi, karena waktunya juga lumayan, mendekati, Maghrib ya, Bapak dan Ibu, saya izin menyampaikan, bahwasannya, pasca kegiatan ini, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, berhak, mendapatkan, sertifikat, tapi sertifikatnya, hanya, tanda tangan saya, kenapa? karena, saya disini sebagai, memanfaatkan, posisi ketua, komunitas guru BK, belajar dan berbagi, kemudian, saya juga sudah jelaskan, dalam sertifikatnya, 5, 5 apa, 5, 5 JP ya, Bapak dan Ibu, walaupun sebenarnya, tidak terlalu, tidak terlalu, tidak terlalu, sebentar, saya perlihatkan, Bapak dan Ibu ya, nah, ini Bapak dan Ibu ya, sertifikatnya sederhana, ada, ada 5 JP, ada 5 JP, nah, ini, pertama, 1 JP, tentang konsep coaching, tadi kita sudah bahas, kemudian coaching melalui Tirta, tadi sudah, dibahas, dan juga disampaikan, eh, sebentar, saya, saya sudah share scene, belum share screen ya, saya share screen dulu, nah, ini, Bapak dan Ibu, sertifikatnya, nanti akan dapat semuanya, yang, dalam tanda petik ya, yang, yang, syarat ketentuannya berlaku, nah, Bapak dan Ibu, ini, sertifikatnya 5 JP, ini, bermanfaat untuk, bisa digunakan di, apa, untuk, ini ya, untuk apa, untuk, PMM, karena, nah, itu ya, itu, saya suka, sudah lupa ya, ya, terima kasih Bu Reni, ini sudah bisa digunakan, karena memang ini berbasis, PMM, Bapak dan Ibu, kalau misalkan belum masuk PMM, tolong masuk dulu, ke ininya, biar nanti, terdata, sertifikatnya, ketua kombel, Bapak dan Ibu, bisa digunakan, insya Allah, tapi, Bapak dan Ibu, perlu mengisi terlebih dulu, rencana tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya, sangat sederhana, Bapak dan Ibu, tinggal mengisi nama, instansi, kemudian, Bapak dan Ibu, karena kita sama-sama belajar, saya juga sedang belajar mendalami, mendalami, mendalami modul, modul ini, ya, Bapak dan Ibu, modul coaching ini, Bapak dan Ibu, diharapkan, setelah kegiatan ini, nanti, mendalami modul tersebut, mendalami modul, apa, modul coaching, dari mana dapatnya, bisa nanti saya kirim lewat, WA di grup ya, Bapak dan Ibu ya, atau bisa juga Bapak dan Ibu, share, apa, cari di internet, nah, Bapak dan Ibu, nantinya tinggal mengisi, rencana, tanggal pendalaman modulnya, karena saya berharap, Bapak dan Ibu, nanti pendalaman modul, pendalaman modul, bisa berupa apa saja, misalkan dibaca, atau ikut pelatihan, dan lain sebagainya, tapi, paling mudah sih, membaca ya, dibaca lagi, karena ini hanya sekilas, dipelajar lagi lebih dalam, kemudian yang kedua, saya mengharapkan, Bapak dan Ibu, mulai berlatih, coaching menggunakan alur tirta, berlatihnya dengan teman sejawat, tapi tidak dinilai ya, Bapak dan Ibu, ini cuma diseminasi saya juga, selanjutnya, diminta untuk, menuliskan rencana tanggalnya, bagaimana caranya, Bapak dan Ibu, tinggal mengisi, link yang akan saya bagikan sekarang, Bapak dan Ibu, ini ya, nah ini, kok saya, everyone in meeting, nah baik Bapak dan Ibu, ini, linknya Bapak dan Ibu, ini sekaligus absensi ya, Bapak dan Ibu ya, sekaligus absensi, dan yang mengisi link ini, akan mendapatkan, sertifikat, secara, otomatis masuk ke, apa namanya, ke, ke, ke mana, ke emailnya masing-masing, Pak kalau misalkan, nggak ada lewat email, nanti saya kirimkan lagi ke, ininya, begitu, kira ini saya kirim ya, Bapak dan Ibu, nah ada nggak Bapak dan Ibu, ada Bapak dan Ibu ya, linknya, bisa di klik ya, ada, ada Pak, bisa, bisa di klik, silahkan di kerjakan, silahkan di kerjakan, mudah mengerjakannya, Bapak dan Ibu, tinggal di, tinggal mengisi nama, dan seterusnya, dan mengisi tanggal, nah, hasilnya nanti Bapak dan Ibu, berupa seperti ini, nah yang ini, RTLnya, kemudian yang ini, sertifikatnya langsung, bisa di download, masing-masing, seperti itu Bapak dan Ibu ya, nah Bapak dan Ibu, terakhir, saya stop share dulu, izin Bapak dan Ibu, karena ini, diseminasi harus saya, harus saya upload kan, boleh Bapak dan Ibu, mengaktifkan dulu, ini ya, mengaktifkan dulu, videonya, mau saya foto, Bapak dan Ibu, izin, boleh ya, sebentar, bentar, nah, Ibu Yanni, sudah hadir, terima kasih, Ibu Delia, sudah hadir, terima kasih, mohon izin Bapak dan Ibu, boleh menghidupkan dulu, kameranya sebentar, Bapak mohon maaf, soalnya baru sampai, belum beres-beres, oh iya, oh iya, 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 nggak apa-apa, mudah-mudahan, yang bisa saja, bisa diaktifkan, videonya, bisa Pak, oke, terima kasih, ah Bu Ino masih di jalan ya, Bu Ino ya, masih di jalan, berjalanan dari Bukur ya, lumayan, ya, ya, terima kasih Pak, ya, sebentar ya Bapak dan Ibu, saya screenshot dulu ya, Bapak dan Ibu ya, print screen, oke, baik, terima kasih, Bapak dan Ibu, sebentar, selanjutnya saya izin untuk foto satu lagi, Bapak dan Ibu, ketika saya mencoba menerangkan, tadi belum sempat di foto, Zoom meeting, Zoom meeting, sebentar ya Bapak dan Ibu ya, share screen, share, saya izin di, di share screen ya, eh di foto lagi, sekali lagi ya Bapak dan Ibu, print screen, screen, baik, sudah Bapak dan Ibu, terima kasih, Bapak dan Ibu, mengerjakannya boleh kapan saja ya, tapi mohon tidak di, mohon tidak di share ke yang lain, karena, apa, terbatas ya, biasanya ininya, apa namanya, kuota saya untuk berbagi, langsung, apa langsung masuk itu, sangat terbatas, jadi, mudah-mudahan tidak, tidak di share ke yang lain, absennya hanya mengisi RTL saja ya Pak, betul, absennya hanya mengisi nama, instansi, kemudian tanggal, RTL, sudah habis itu langsung, selesai langsung terkirim, ininya ya, apa, sudah ada yang selesai Bapak dan Ibu? Kayaknya belum ya, ini hanya untuk semua orang ya, saya nggak bisa, maksudnya gimana, ini hanya untuk semua orang ya, saya nggak bisa, maksudnya gimana ya, saya kurang, Pak Ibu Suprihatin, atau Ibu, Bapak Suprihatin dari Lampung, ini hanya untuk semua orang ya, saya nggak bisa, maksudnya boleh tahu, bu, gimana? Bagi yang sudah, bisa Bu Insya Allah tinggal di, maksudnya saya nggak masuk link ini, bisa Bu, bisa, bisa, harusnya bisa, karena saya membagikan ke semua orang, nah, bagi yang sudah, Bisa Pak Pak Ibu, ya gimana Bu? Bisa, bisa Alhamdulillah Pak, ada, sudah masuk sertifikatnya Bu? Sertifikat kayak email Pak, berarti? Betul. Oh ya, saya cek dulu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak, sudah masuk sertifikatnya, Alhamdulillah dari Jakbar. Terima kasih Bapak dan Ibu, izin pamit, terima kasih sudah mendampingi saya, mendiseminasikan, apa, mau berbagi waktunya, untuk hadir dalam kegiatan diseminasi ini, mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini, walaupun saya juga masih belajar, mudah-mudahan bisa, bisa menambah wawasan, dan juga, memberikan, percikan ya, barangkali memberikan percikan, buat Bapak dan Ibu belajar lagi, tentang coaching ini. Terima kasih, izin, kita akhiri kegiatan kali ini, saya pamit, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Ya, Mangga, boleh left Bapak dan Ibu. Iya, silahkan, boleh keluar Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa, Pak. Oke, Pak, Bu Suprihatin, mungkin caranya, Bu Suprihatin, bisa, ini, bisa apa? Bisa di-copy dulu link-nya. Di-copy dulu link-nya, baru di-copy link-nya, kemudian ditempelkan di browser, di-klik lagi. Silahkan, boleh left Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali, luar biasa. Boleh leave ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Atau izin saya close aja ya, Bapak dan Ibu ya. Pak, izin bagi link-nya, Pak. Tadi saya terlempar, jadi hilang. Oh iya, boleh, boleh. Saya bagikan lagi. Baik, saya tidak akan left dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Karena takutnya ada yang, ada yang terlempar berarti, takutnya ada yang terlempar, sehingga link-nya terhapus. Saya bagikan kembali link-nya, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Sudah ya, Bu ya. Sudah saya bagikan. Tiga warnanya. Tiga warnanya. Silahkan boleh left Bapak dan Ibu, boleh leave. Leave meeting. Terutama kalau sudah dapat sertifikatnya ya, Bapak dan Ibu ya. Permisi, Pak. Ini tanggal untuk kita coaching sama teman sejawat ini, tergantung kita kapan waktunya, kan? Betul, betul. Betul. Oke, makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, bye. Bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.